udah bisa tadi udah bersih nanti kamu rasain kayak gini kalau masih ada sedikit ini itu kan masih ada sedikit ya ini ya ini tetap dibersihkan pakai gotwig sampai bener-bener halus jadi nanti kita coba ini semuanya gitu dulu jadi jangan sampai hul jadi kalau bisa gotwignya ini yang agak tebal Mas ini kurang kurang lebar ya ini ya cari yang agak tebal Tor warnanya kayak gini loh ya warna yang keemasan kayak gini kalau kamu kecil yang harga 25an itu bahaya pokoknya harus bersih bener-bener bersih dirasa diraba jadi nanti nempelnya itu enak dia enggak enggak kemana-mana apa timahnya itu Hai kamu juga harus beli catok ini ya ini namanya catok nih ini harganya 350 ada catok ada jik ada stensil asoldernya kamu harus pakai yang pisau yang pisau kayak gini jangan jangan yang kecil kalau kecil kayak gini kurang ini ayam pisau enak kayak tadi ah betul pelan-pelan pelan-pelan sampai dia ya sang ngikuti alur aja pelan-pelan itu tidak menyebabkan apa duduk antimah itu keangkat artinya rumahnya chip nggak akan keangkat tapi perlu dipahami nanti kalau udah kita menggunakan goodwig ini untuk ngangkat di jalur chip itu di jalur motherboard mana tadi ini diambilkan kalau kita nanti gini ya Mas Irwin Irwan ini kalau untuk yang di sini enggak perlu pakai itu karena nanti dia mudah sekali hole jadi kita cukup rata aja karena nanti akan keangkat sama ini jadi dia nanti selama ini enggak enggak jangan terlalu halus nanti ngangkat hole namanya nanti jadi yang yang pakai menggunakan ini sebaiknya hanya untuk chipnya saja jangan digunakan untuk ini kecuali kamu paham instingnya kuat baru boleh pakai itu pakai goodwig tapi goodwignya yang bagus karena kakinya itu nggak kuat kalau kena goodwig yang berlamaan ini ngangkat jalur nanti namanya ini memang agak sedikit harus harus korban goodwig harus korban beli alat-alat ya gini-gini coba kebentar kayak gini Mas kamu pegang itu oke kayak gini kamu ngikutin aja ininya apa namanya ya kayak gini jadi nanti digosok-goyok kayak gini nanti bersih nah oke kalau kalau udah penuh potong ah ditarik sama tangan kita ngikutin aja kalau memang udah penuh dengan timah ya potong aja dipotong nah itu kayak gitu ini catok 350 harus beli ya kalau udah main chipset awakmu tuku apa alat alat apa Mas Ivan katanya kamu tidur terus nih banyak tidur Mas Ivan ini iya Mas gimana semangat Mas Ivan ilmu itu mahal gak jauh-jauh loh alat udah turun semua nah ya pelan-pelan aja yang penting latihan ya oke pokoknya latihan nanti masangnya seperti apa gampang sebetulnya kalau udah chips Mas Ivan ini dihabisin onde-onde itu namanya Kas Jogja oke kawan-kawan tak tunggu kelas 21 Agustus thank you thank you thank you thank you thank you